Kembali di seputar Aionisiang, pemirsa pecinta otomotif mulai dari yang klasik hingga yang kekinian dimanjakan dengan pasar jongkok yang digelar di kawasan GBK Jakarta. Beragam keperluan komponen utama hingga aksesoris unik untuk mempercantik kendaraan bisa ditemukan di Parjo. Seperti apa keseruannya? Berikut laporan Bayu Peradana dan Juru Kamera, Irian Syah. Bagi Anda pecinta otomotif, kemanakah Anda di akhir pekan ini? Kalau Anda masih belum memiliki tujuan, Parjo atau pasar jongkok otomotif 2019 ini dapat menjadi pilihan Anda di area GBK Senayan. Dimana dalam Parjo 2019 ini Anda dapat memanjakan mata Anda dengan menyaksikan aneka ragam kendaraan-kendaraan klasik yang disajikan atau dipamerkan di Parjo 2019 ini. Bukan hanya melihat aneka kendaraan klasik saja, tapi Anda juga dapat langsung berbelanja aneka owner deal kebutuhan kendaraan Anda. Langsung di pasar jongkok di Parjo 2019 ini. Dan tentunya bagi Anda yang bersama keluarga, jangan takut dimana nantinya juga ada aneka hiburan musik yang akan tampil di panggung Parjo 2019 ini. Anda juga dapat menikmati aneka kuliner dari rangkaian acara ini dimana ada tiga area selain Parjo ini yang menyajikan aneka kuliner dan juga Anda dapat berbelanja bersama keluarga Anda. Tentunya Parjo di hari kedua atau hari terakhir ini juga dapat Anda kunjungi dengan membayar tiket sebesar 35 ribu rupiah saja. Dimana nantinya Anda yang ingin berkunjung ke Parjo ini masih akan ditunggu hingga pukul 10 malam nanti. Dari Jakarta, Bayu Pradana, Irian Syawahyudi, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!